PEMBICARA 1 Pada malam-malam tadi maksudnya, Jumat 18 Oktober 2002, Presiden menetapkan dua peraturan pemerintah pengganti undang-undang, yakni Perpu nomor 1 tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme dan Perpu nomor 2 tahun 2002 tentang pemberlakuan. Perpu nomor 1 tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme pada peristiwa peledakan bom di Bali tanggal 12 Oktober 2002. Pemerintah Republik Indonesia sebagai pihak yang bertanggung jawab atas keselamatan bangsa dan negara, memandang perlu untuk sesegera mungkin memiliki landasan hukum yang kokoh dan komprehensif untuk memberantas tindak pidana terorisme. Adalah kewenangan Presiden Republik Indonesia, namun pemerintah memandang perlu untuk government respect the religion of Islam as the majority population in Indonesia. So, we are not, we don't have any idea to make this law for this kafir, especially for the Muslim leaders. And we guarantee, we guarantee that this government regulation, you, of law on terorisme, is not against the human right. Terima kasih.